Tiga terdakwa perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 kembali ke Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Tiga terdakwa tersebut menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh caksa penuntut umum di persidangan. Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lopon, Padang Lamo, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun 2019 ialah Haji Ismail, kontraktor, insinyur tetap sinulingga, Kabit Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan Suwarto, Direktur PT Nai Adipati Anom, kembali ke persidangan. Diketahui PT Nai Adipati Anom merupakan perusahaan yang dipakai oleh Ismail untuk mengerjakan proyek tersebut. Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Yandri Roni, serta dua hakim anggota Yovistian dan Bernat Panjaitan. Tiga terdakwa menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh caksa penuntut umum di persidangan Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 4 Agustus 2022. Dalam pembacaan dakwaan oleh caksa penuntut umum, tiga terdakwa didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Diketahui Ismail Ibrahim merupakan pengusaha konstruksi yang ternama di Provinsi Jambi dan merupakan adik ipar mantan Gubernur Jambi Fahrori Umar Diketahui dalam pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan Dari pekerjaan tersebut timbul dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 965,7 juta rupiah lebih Nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKB Perwakilan Provinsi Jambi Iqbal, Cik TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton